Konten jilat es krim seleb TikTok Oklinvia belakangan banjir hujatan Bahkan Oklinvia disebut melakukan penistaan agama karena konten jilat es krim yang dinilai menjurus keadegan dewasa Apalagi melihat penampilan Oklinvia yang berhijab Aktor tampan putra mendiang Ustaz Jeffrey Al-Buhori, Abidzhar Al-Ghivari mengaku geram melihat video tersebut dan menyarankan Oklinvia lepasa hijab Namun Rizky Bilar diduga malah memberi semangat pada Oklinvia Tangkapan layar chat Rizky Bilar dan Oklinvia pun viral di media sosial Dituding memberikan semangat pada Oklinvia yang kini tersandung kasus konten jilat es krim Suami Lesti Kejora ini langsung klarifikasi Diketahui, untuk video konten makan es krim Oklinvia yang tuai hujatan, akun sang selebgram pun hilang Namun mendadak muncul akun Instagram yang mengatasnamakan Oklinvia dengan nama pengguna Oklinvia69 Pemilik akun Oklinvia69 itu mengunggah tangkapan layar seolah-olah dirinya mendapatkan pesan semangat dari Rizky Bilar Akun tersebut juga mengatakan ucapan terima kasih atas support yang diberikan oleh Rizky Bilar Berikut ini isi pesan atau DM, direct message, dalam akun Instagram yang diunggah oleh Oklinvia69 Halo Oklin, semangat ya jangan hiraukan netizen ya cantik Semoga masalahnya cepat selesai ya Oklin, tulis akun Rizkylar palsu Iya kak Bilar makasih banyak ya atas dukungannya, balas pemilik akun Oklinvia69 Tak terima dituding demikian, Rizky Bilar pun akhirnya beri klarifikasi Lewat instastory Rizkylar Ayah satu anak itu berikan pesan ultimatum kepada Oknum tersebut Pria berusia 28 tahun itu tak peduli meski akun tersebut palsu Ia akan tetap memproses hal tersebut kerana hukum Entah lu fake account atau pemilik akun sebenarnya Yang pasti GW dan tim akan proses Ujar Rizky Bilar, dikutip dari Rizkylar, Jumat Tak lupa, Rizky Bilar juga mensisipkan undang-undang hukum tentang UIT Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UIT, Imbuhnya Tak berhenti sampai di situ Pria kelahiran 1995 ini juga seolah memberikan sindiran kepada sang selebgram Seperti diketahui, Oklinvia mendapatkan kecaman hingga dianggap melakukan penistaan agama Buntut konten makan es krim yang dinilai tak senono Nyam-nyam-nyam, ngetik sambil makan es krim, tutupnya Sebelumnya beberapa aktor tampan tanah air ikut mengomentari konten jilat es krim Oklinvia Di antaranya Abidzhar Al-Ghivari dan Reval Hadi Abidzhar Al-Ghivari mengaku awalnya biasa saja melihat konten Oklinvia Namun video dirinya jilat es krim kali ini membuatnya risih Terima kasih telah menonton!